Kurang ajar mulutnya semua, dan mungkin dia masih berkarir jadi pembunuh Ada pria yang ngejar si cewek ini Bada pinyam bada bu Hai Pasti, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja Seperti biasanya, cerita hari ini kita langsung masuk aja ke topik Hari ini aku mau bahas sesuatu yang gila banget Dan parahnya, orang sampai sekarang tuh gak tau apa penyebabnya dan kelanjutannya Karena ini jadi case yang ditutup Jadi cold case ya, gak pernah terpecahkan Jadi kasus hari ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan sama anak-anak Aku gak tau, aku selalu merasa kalau misalnya orang yang bunuh anak kecil tuh cemen banget Aku gak bilang kalau orang yang bunuh orang dewasa itu oke, baik-baik aja, enggak Tapi menurut aku kalau misalnya orang dewasa, dia menargetkan anak kecil untuk dibunuh Menurut aku tuh gila banget karena pertama, anak kecil tuh tenaganya jauh lebih kecil daripada orang dewasa Kedua, anak kecil tuh gak mampu berpikir lebih logis daripada orang dewasa Mereka gak bisa segampang itu untuk kabur Mereka akan lebih nurut daripada orang dewasa Dan kasus pembunuhan hari ini yang mau aku bahas tuh lebih bizarre, lebih aneh Karena menyangkut anak-anak yang inisialnya tuh kembar Jadi huruf depan nama pertama dan nama belakangnya tuh sama Contohnya nih, ini korban-korbannya adalah pertama Carmen Colon, C sama C, terus Wanda Walkaway, W sama W, terus ada juga Michelle Menza, M sama M, kebetulankah? Kedua, persamaannya adalah mereka bertiga sama-sama beragama katolik Ketiga, persamaannya adalah mereka bertiga sama-sama gak tinggal sama orang tua lengkap Jadi mereka cuma tinggal sama ibu dan keluarga yang lain, jadi bapaknya tuh gak ada Nanti kita akan bahas di bagian situ Dan keempat adalah tiga anak itu mereka kurang punya temen ya Bisa dibilang mereka social outcast Tapi sebelum kita mulai kebahasan hari ini Jangan lupa kalian like, subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat update-an terbaru aku Oke sekarang kita mulai ke ceritanya Dimulai dari tahun 1971 Dimana dua anak laki-laki menemukan mayat anak perempuan di selokan dekat rumah mereka Setelah mayat ini diidentifikasi, ternyata namanya adalah Carmen Colon Mayat ini tuh setengah tanpa busan aja Jadi dipinggang ke bawah tuh dia gak pake apa-apa Ditemukan juga bekas cekikan di lehernya Dan ternyata Carmen ini udah dicari sama polisi selama dua hari Karena dia dilaporkan hilang sama ibunya Jadi Carmen tuh siapa sih? Dia tinggal di Rochester Dia tinggal sama ibunya, dia tinggal sama neneknya, dia tinggal juga sama omnya Bapaknya Carmen udah ninggalin keluarganya lama Dan ibunya Carmen ini akhirnya memutuskan untuk menikahi adiknya sendiri Yang bernama Miguel Miguel ini jadi bapak tirinya Carmen ya Carmen ini juga masih berusia 10 tahun Nah pada tanggal 16 November 1971 Neneknya Carmen tuh minta tolong sama Carmen untuk nebus resep obat ke apotik Carmen dateng lah ke apotik Terus dia minta tolong untuk ditebusin resep obatnya Tapi belum diproses Tiba-tiba Carmen bilang gini ke si apoteker Aku harus pergi, aku harus pergi Akhirnya dia pergi dari apotik Dan dia masuk ke suatu mobil Dan mobil tuh meninggalkan apotik Nah Carmen ini tunggu-tunggu nih di rumah nih Sampai akhirnya jam setengah 8 malam kok gak pulang-pulang Ibunya lapor polisi Nah polisi nyari nih Wah Carmen dimana, Carmen dimana Ternyata setelah menggabungkan beberapa saksi Yang mana adalah anggota geng motor Semacam geng motor gitu Mungkin waktu itu si geng motor ini tuh lagi konvoy Atau mengendarai motor sama-sama di jalan tol Dan mereka semuanya tuh ngeliat Ada satu anak yang deskripsinya mirip sama Carmen Dia lari-lari di pinggir tol Dan dia gak pake busana dari pinggang ke bawah Dan dia minta tolong-minta tolong sama si pengendara motor tersebut Minta tolong diselamatin Tapi belum sempet diselamatin Tiba-tiba mereka liat nih Ada pria yang ngejar si cewek ini Si anak perempuan ini Dari belakang Dan dia membujuk anak ini untuk balik ke mobilnya Nah geng motor ini tuh bilang Kalau mobil yang dipake sama si pria yang ngejar-ngejar anak kecil tadi tuh Adalah mobil Ford Pinto warna gelap Tapi karena si anak itu udah kembali ke mobil sama pria tadi Akhirnya si geng motor tuh mereka cabut aja Dan geng motor tuh ternyata benar Anak itu adalah Carmen Jadi Carmen ini mayatnya ditemukan sekitar 19 km Dari tempat dia terakhir kali diliat sama si geng motor ini Dan celananya dia ditemukan di daerah dimana geng motor ini ngeliat Carmen Di pinggiran jalan tol Interstate 490 Akhirnya mayatnya Carmen ini diotopsi Dan ternyata Carmen ini dilecehkan secara seksual Terus dia dibunuh dengan cara manual strangulation Dicekek secara manual Jadi pake tangan Ditemukan juga retak di tengkoraknya Dan di tulang punggungnya serta beberapa cakaran di tubuhnya Hal ini bikin publik marah terutama sama si geng motor tersebut Kenapa? Karena Carmen tuh jelas-jelas dia di pinggir tol udah ngelambai-lambain tangan Dan minta tolong Tapi gak ada yang nolongin dia Dan mereka lihat jelas kalo ada pria yang ngejar si Carmen ini Itu gak alarming banget dan gak ada yang berusaha mau bantu Itu kan parah banget Terus akhirnya publik mereka berusaha untuk cari tau siapa nih pembunuhnya Carmen Ada dua koran juga dari New York yaitu Times Union sama Democrat Chronicles Mereka tuh patungan sebanyak 2.500 dolar untuk ngasih imbalan ke siapapun yang bisa ngasih informasi atas pelaku pembunuhan Carmen Dan karena warga juga tersentuh akhirnya warga dan bisnis-bisnis lokal juga ikutan patungan Dan total uang yang mereka kumpulkan tuh sekitar lebih dari 6.000 dolar Dan itu untuk jadiin imbalan untuk siapapun yang bisa ngasih informasi atas pelaku pembunuhan Carmen Tapi sampai akhir tahun 1971 gak ada clue, gak ada petunjuk dari siapa pembunuhnya Gak mau nyerah akhirnya ada sebuah perusahaan periklanan yang dia ngasih jasa gratis Nyewain gratis, billboard, 5 billboard ke polisi untuk cari tau siapa nih pembunuhnya Carmen Pencarian tersebut gak membuahkan hasil apapun Sampai sekitar 1 tahun kemudian ada lagi kasus hilangnya anak perempuan Tepatnya pada tanggal 5 April 1973 Nah anak perempuan ini bernama Wanda Walkowick Jadi Wanda ini dia adalah anak perempuan Umurnya 11 tahun dia tinggal sama ibunya dan adiknya Dia tinggal di Rochester juga sama seperti Carmen Ayahnya meninggal karena serangan jantung waktu dia umur 6 tahun Nah pada tanggal 5 April tersebut Wanda tuh lagi mewarnai nih di rumahnya Dan ibunya minta tolong Wanda boleh gak tolongin mama beli makanan di Delhi Jadi Delhi tuh adalah kayak toko makanan siap saji gitu Akhirnya Wanda pergilah ke Delhi tersebut Dia pesen apa yang mamanya pesen Ini perlu kalian ketahui kalau toko tempat dimana Wanda belanja itu Sistemnya tuh kasbon Jadi dia belanja dulu nanti ditagihnya pas akhir bulan Nah setelah itu Wanda pulang ke rumahnya Tapi dia gak pernah ditemukan lagi Sekitar jam 8 malam mamanya lapor polisi Karena Wanda gak perempuan ke rumah Ada 50 polisi yang menangani kasusnya Wanda Mereka berusaha cari dimana nih Wanda Mereka bahkan pergi ke sungai tempat si Wanda ini suka bermain Yaitu sungai Genesi Tapi Wanda gak ditemukan disitu Sampai akhirnya keesokan harinya Dimana adiknya Wanda ini lagi ulang tahun Mayatnya Wanda ditemukan jam 10.15 pagi Mayatnya Wanda itu ada di pinggir jalan tol State Road nomor 104 Dan dia berpakaian lengkap Gak seperti Carmen Dia dibunuh dengan cara dicekik sampai mati dengan ikat pinggang dari belakang Dan di bajunya juga ada bulu-bulu kucing warna putih Yang mana Wanda gak punya kucing warna putih Setelah diotopsi Seperti Carmen juga Wanda ternyata sudah dilecehkan secara seksual Dan ada yang aneh Ternyata di pencernaannya Wanda itu ada es krim Es krim rasa custard Yang mana dikonsumsi sama Wanda 2 jam sebelum dia dibunuh Polisi merasa ini aneh Karena Wanda waktu pergi belanja itu dia gak bawa uang sama sekali Karena seperti yang aku tadi bilang Sistemnya ini kan kasbon ya di toko makanan tersebut Jadi buat apa dia bawa uang Kemungkinan besar pembunuhnya Wanda ini Ngasih makan Wanda sebelum dia dibunuh Sama seperti kasusnya Carmen Akhirnya polisi keluar nyebarin flyer Nyebarin selebaran Dan mereka bilang akan ngasih imbalan sebesar 10 ribu dolar Kalau ada yang bisa ngasih informasi tentang pembunuhnya Wanda Pekas bulan September 1973 Polisi juga menayangkan kasusnya Wanda di TV Dan mereka dapat banyak banget tip informasi Tapi tip informasinya juga gak ada yang berguna Karena rata-rata kayak istri yang udah kesel sama suaminya Atau pacar yang udah pengen putus sama pacarnya Tapi gak tau harus gimana Jadi yaudahlah jeplosin aja penjara Siapa tau ya kan Jadi karena semua tipnya itu gak guna Akhirnya pencarian atas pembunuhan Wanda gagal Sempat ada orang yang berspekulasi kalau Pembunuhannya Wanda sama pembunuhannya Carmen ini itu bersangkutan Dan kebetulan sheriff yang menangani kasusnya Wanda ini adalah sheriff yang sama ya Menangani kasusnya Carmen Tapi sheriff tersebut bilang kalau dia yakin Kalau gak ada hubungan sama sekali antara pembunuhan Wanda dan pembunuhan Carmen Dan gak lama kemudian Tepatnya bulan November tahun 1973 Ada lagi kasus yang mana menimpa seorang anak gadis berumur 11 tahun Bernama Michelle Mainza Berbeda dengan dua anak yang lainnya Sebenarnya mamanya Michelle ini tuh protektif banget sama dia Michelle selalu diantar ke sekolah Selalu dijemput sekolah Kemana-mana selalu diantarin Bahkan hal tersebut bikin Michelle dibully sama temen-temennya Dikatakan, iya anak mami loh Masih diantarin sama sekolah Biasa kan anak SD kan emang kurang ajar mulutnya semua Aku juga dulu sempat pernah dibully gara-gara diantar jemput sama mamaku Oke balik lagi Nah selain dia dibully karena dia diantar jemput sama mamanya Dia juga dibully karena dia kelebihan berat badan Yang menurut aku wajar aja namanya anak-anak gitu loh Dan hal tersebut gak memberikan alasan Michelle untuk dibully sama siapapun Nah akhirnya hal tersebut bikin Michelle jadi pemalu Dan puncaknya pada tanggal 26 November 1973 Michelle ini dihukum Gara-gara dia berantem sama temennya karena dia dibully Yang mana seharusnya dia gak dihukum karena dia gak salah Dia disini jadi korban Oh iya by the way Michelle ini juga dia gak punya ayah ya Ayahnya pergi dari keluarga tersebut Jadi cuma Michelle sama mamanya dan kedua adiknya Mereka berempat tinggal di Rochester Akhirnya di hari was Michelle dihukum Kepala sekolah telepon lah ke mamanya Michelle Terus mamanya oke dia pulang jam berapa Kepala sekolah bilang oh sore nanti Akhirnya ibunya bilang oke nanti aku jemput Michelle Tapi jam 3.15 sore 3.14 sore Mamanya Michelle ditepon lagi sama kepala sekolah Kalau ternyata Michelle udah pulang sendiri Ini agak gak bertanggung jawab ya kepala sekolahnya Ibunya udah bilang kalau dia mau jemput Kenapa dia biarin si Michelle ini pulang sendiri Akhirnya sih ibunya mikir oke karena sekolahnya ini gak jauh dari rumah At least aku agak tenang sedikit Jadi mamanya Michelle cuma keluar untuk jemput adik-adiknya Michelle Ternyata Michelle itu gak pulang langsung ke rumah Dia pergi dulu ke mall terdekat yaitu Goodman Plaza Karena sehari sebelumnya Karena beberapa hari sebelumnya mamanya Michelle ini Sempat ketinggalan dompet di salah satu toko di mall tersebut Jadi Michelle ini pengen baiklah sama mamanya Pengen ngambilin dompetnya buat mamanya Tapi sayangnya hari itu adalah hari terakhir Michelle dilihat masih hidup Jaman 5 sore mamanya khawatir Michelle kok gak pulang-pulang Akhirnya dia lapor polisi dan polisi cari kemana nih Michelle Ternyata banyak banget saksi mata yang liat Michelle Bahkan ada teman sekolahnya Michelle yang liat Kalau Michelle tuh dibawa di satu mobil dan dia nangis Sementara mobil tersebut ngebut Ada saksi mata juga yang bilang dia ngeliat Michelle di restoran fast food Dia sama seorang pria yang beliin dia makanan Jadi ada kantong makanan gitu dibawa sama pria Dan Michelle juga nangis di mobil tersebut Dan yang paling prominent adalah salah satu saksi mata bilang Kalau dia itu ngeliat mobil Yang mana di jok depannya tuh ada perempuan yang mirip banget deskripsinya sama Michelle Dan pria yang mengendarai mobil tersebut itu lagi di luar mobil Karena ban mobilnya tuh kempes Dia berusaha untuk kayak benerin gitu Nah pas si pengendara motor ini dateng dan berusaha untuk ngasih bantuan Si pria ini kayak langsung nyolot Enggak gak usah dibantuin Dan dia berusaha untuk kayak menutupin si Michelle dengan badannya Dia juga berusaha untuk menutupi plat nomor mobilnya Dan karena si pengendara motor ini ngerasa kayak awkward banget Akhirnya dia pergi Tau gak yang sedih apa? Karena besoknya tanggal 27 November adalah ulang tahun Michelle yang ke-11 Tapi dia malah dicule Akhirnya mayatnya Michelle ditemukan tanggal 28 November 1973 Dia ditemukan di jalanan kosong di daerah Macedona Itu sekitar 24 km dari Rochester Dan mayatnya Michelle ini ditemukan seolah-olah dia tuh dilempar dari mobil yang berjalan Sama seperti Wanda Dia berpakaian lengkap Dia ada bekas cekikan di lehernya dia Dan dia dicekik sampai mati dari belakang dengan tali yang tipis Dan setelah diotopsi ternyata Michelle juga dilecehkan secara seksual Di pencernaannya Michelle juga ditemukan sisa-sisa makanan berupa burger dan juga bawang Berarti tadi emang si penculiknya tuh beliin makanan buat Michelle Ada bulu-bulu kucing putih juga di baju-bajunya dia Dan dicengkelaman tangannya tuh ada sekumpulan rumput yang mana cocok dengan sampel rumput di tempat dia ditemukan Jadi dia diserang sama penyerangnya itu di daerah situ ya Dan sama seperti Wanda, polisi juga mengumpulkan DNA bekas dia dilecehkan Hal ini menjadi pukulan besar buat mamanya Michelle Dia sampai masuk rumah sakit Dia stres berat dan dia merasa bersalah atas kematiannya Michelle Oke dari tiga kasus ini sebenarnya ada persamaan dan ada gak persamaan juga ya Jadi disini aku malah ngeliatnya pembunuhannya Carmen itu beda dari pembunuhannya Wanda sama Michelle Jadi kalau Carmen tuh jatuhnya kayak lebih personal gak sih? Karena satu, dia dibunuh dengan cara cekek pakai tangan Berarti kan kalau cekek pakai tangan kan kalian ngeliat ya korbannya ya Kalian tuh pengen ada kepuasan ngeliat korban kalian tuh kayak sekarat Sementara Wanda sama Michelle dia dicekek dari belakang Jadi pembunuhnya tuh gak mau liat mukanya kedua anak ini Kedua, Carmen ini gak dikasih makan sebelum dia dibunuh Tapi Wanda sama Michelle ini dikasih makan Jadi menunjukkan kalau si pembunuhnya itu sebenarnya adalah orang terdekatnya si Carmen Buktinya dia gak perlu ngiming-ngimingin anak ini untuk datang ke dia dengan makanan Lalu Carmen juga ditemukan setengah tanpa busana ya Jadi dari pinggang ke bawah gak pakai apa-apa Sementara Wanda sama Michelle tuh berpakaian lengkap Dan juga Carmen tuh ditemukan di selokan Sementara Wanda sama Michelle ditemukan di pinggir tol Nah karena pembunuhannya Carmen tuh lebih personal Makanya si bapak tiri atau omnya ini tuh sempat jadi tersangka ya Si Miguel Colon ini Ditambah mobil yang dimiliki Miguel itu adalah mobil yang sama seperti mobil yang dimiliki penculiknya Carmen Dan anehnya di hari Pak Carmen ini hilang mobilnya Miguel tuh tiba-tiba dibersihin sebersih mungkin Waktu detektif nanya, investigasi Miguel nih bilang oh ini mobil baru makanya masih bersih Terus polisi nemuin loh tapi kok ada helai rambutnya Carmen Aneh gak? Terus karena dia panik akhirnya si Miguel nih dikabur dari Rochester Dia pergi ke Syracuse Polisi nyamperin ke Syracuse dia pergi lagi ke Spanish Harlem Itu di New York ya Terus polisi nyamperin lagi ke Spanish Harlem Dia langsung pergi ke Puerto Rico Polisi nyamperin dia ke Puerto Rico Dia kabur ke hutan Jadi polisi nginep seminggu di Puerto Rico untuk cari si Miguel Dan Miguel tidur di hutan Tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa mandi dia di hutan Karena dia takut banget sama polisi Dan menurut salah satu temannya Miguel Miguel nih pernah ngomong sama si pria ini Tolong, tolong aku baru aja melakukan sesuatu yang buruk dan aku harus pergi dari sini Tapi akhirnya Miguel balik lagi ke New York dan dia ditanya-tanya sama detektif dan polisi Dan entah gimana polisi gak dapet apapun dari Miguel Sampai tahun 1991 Miguel mau bunuh istrinya yaitu si mamanya Carmen tadi Dan pas polisi dipanggil, polisi dateng, Miguel malah bilang ke polisi Udah tembak aku, tembak aku, bunuh aku sekarang Polisi gak mau dong kayak Ih, kenapa nih orang? Akhirnya Miguel ngambil senjatanya sendiri dan bunuh dirinya sendiri Dan sampai Miguel mati, Miguel gak pernah ngaku kalau dia ada kena mengena sama kasusnya Carmen Lalu calon tersangka kedua adalah James Barber Jadi James Barber ini adalah seorang koki di restoran lokal yang merupakan tetangganya Carmen Dan di hari dimana Carmen menghilang, si James Barber ini tuh absen untuk kerjanya tuh manual Biasanya kan dia harusnya pake punch clock Tau gak sih punch clock tuh kayak misalnya kalau kalian mau masuk kerja Terus kalian masukin kartu kalian terus cek like Nanti ada tulisannya, oh dateng jam sekian, pulangnya jam sekian Dan setelah mayatnya Carmen ditemukan, tiba-tiba James ini cabut dari Rochester Dia pergi tanpa membawa apapun Apartmentnya masih penuh dan dia gak bilang ke siapapun kalau dia pergi Polisi coba cari tahu siapa si James Barber ini Dan ternyata dia adalah buron di negara bagian Ohio Jadi James Barber ini ternyata pernah melakukan pelecehan seksual sama anak umur 15 tahun Dan pas mereka berusaha cari James Barber ini Ternyata James udah meninggal Dan ini yang membawa kita ke calon tersangka ketiga yaitu Dennis Termini Jadi Dennis ini adalah seorang pemadam kebakaran Dia juga sering bawa seragamnya kemana-mana Dan orang banyak yang berteori kalau Dennis ini tuh sering pake seragamnya Supaya orang tuh percaya sama dia Jadi mungkin ini yang dilakukan Dennis Dia berusaha untuk memancing orang untuk datang ke dia Dan dia melakukan aksinya karena orang percaya mereka merasa aman Padahal sebenarnya Dennis mau melakukan aksi jahatnya Terlebih lagi setelah kejadian pembunuhan Carmen Wanda sama Michelle ini Si Dennis ini berusaha untuk menculik dua anak perempuan Yang satu berumur 16 tahun dan yang satu lagi berumur 18 tahun Cuma dua-duanya gagal karena ada orang yang ngeliat Dan Dennis berusaha kabur dengan mobil kosong yang ditemukan di pinggir jalan Dan dia bunuh diri di mobil tersebut Dan setelah polisi ceritahu ternyata Dennis ini terlibat 14 pelecehan seksual Terhadap gadis-gadis lainnya di tahun 1971-1973 Ditambah lagi yang lebih aneh adalah Di mobilnya Dennis dan di pakaian-pakaiannya Dennis Ditemukan bulu-bulu kucing warna putih Tapi yang menyangka kalau Dennis ini adalah tersangka adalah Dennis tuh dia lebih suka sama perempuan-perempuan yang udah lebih dewasa Sekitar umur 16 tahun, 18 tahun Korbannya gak ada anak-anak antara umur 10 sampai 11 tahun Dan untuk pembunuh berantai atau orang-orang yang banyak kasus pelecehan seksual Kecil banget kemungkinan mereka untuk mengganti modus operandi mereka Dari anak yang lebih muda ke anak yang lebih tua Ditambah lagi korban-korban yang Dennis lecekan ini tuh Gak ada yang dia bunuh sama sekali Sekali lagi itu melenceng dari modus operandi dia ya Sempat ada juga teori kalau pelakunya adalah si Kenneth Blackie Dia salah satu dari duo Hillside Strangler Dan dia sempat tinggal di Rochester sebelum dia pindah ke LA tahun 1975 Cuma karena DNA-nya Kenneth ini gak sesuai dengan DNA yang ditemukan di pakaian dalam anak-anak tadi Akhirnya Kenneth tuh bukan salah satu tersangka dari pembunuhan Carmen, Wanda, dan Michelle Dan calon tersangka yang terakhir adalah Joseph Nassau Jadi Joseph Nassau adalah pembunuh Alphabet juga Tapi dia di California Semua korbannya dia itu juga punya inisial yang sama Jadi lalu depan, nama depan, dan nama belakang si korban itu semuanya sama Dan salah satu korbannya bahkan namanya Carmen Colon Tapi bukan Carmen Colon yang sama Karena korbannya ini berumur 22 tahun Dan karena korban-korbannya si Joseph Nassau ini semuanya orang-orang dewasa Terlebih lagi Joseph Nassau ini gak pernah tinggal di Rochester Terus Joseph Nassau ini juga dites DNA dan gak cocok sama korban-korban yang di Rochester Akhirnya dia dipastikan bukan pelaku dari pembunuhan di Rochester ini Jadi kesimpulan dari cita ini adalah Sampai sekarang belum ketemu siapa pelakunya Mungkin masih hidup, mungkin udah mati Tapi walaupun masih hidup juga bukan berarti dia pensiun ya dari membunuh ya Dan dia bisa berkeliaran dimana aja Dan mungkin dia masih berkarir jadi pembunuh Oke untuk kasusnya Carmen Ada kemungkinan kalau pelakunya adalah omnya sendiri si Miguel tadi Tapi untuk Wanda sama Michelle Aku gak yakin siapa karena terlalu banyak kemungkinan Menurut kalian gimana? Komen di bawah siapa pembunuhnya dari teori-teori tadi Dan itu aja untuk hari ini Kalau kalian suka cerita hari ini Jangan lupa like, subscribe Dan jangan lupa follow instagram aku Monica Rajalele Dan sampai ketemu ke video selanjutnya Bye